Kami sudah menyampaikan dalam ratas dengan Bapak Presiden terkait dengan perencanaan dan pembentukan tim komite khusus yang menangani pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah olimpiade maupun para olimpiade di tahun 2032. Dan kami juga menyampaikan ada norma-norma baru yang dibuat oleh IOC terkait dengan olimpiade yaitu menjadikan olimpiade semakin efisien dan efektif namun tetap dapat meninggalkan wawasan bagi Bapak Presiden terkait dengan olimpiade. Yang berlanjut sampai tahun 2023. Dan harapannya nanti setelah tahun 2023 itu bisa ditetapkan bahwa Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah olimpiade maupun para olimpiade di tahun 2032. Dalam kesempatan tadi juga Bapak Presiden menyampaikan untuk segera membentuk komite khusus tersebut dan juga memberikan arahan terkait dengan anggaran yang dituju untuk disupport terkait dengan pencalonan ini. Selain itu juga Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa kami mohon kepada Bapak Presiden agar bisa berkunjung ke kantor IOC di Lausanne, Switzerland dan Bapak Presiden setuju. Dan itu akan sangat membantu proses pencalonan kita sebagai tuan rumah olimpiade maupun para olimpiade di tahun 2032. Olimpiade ini tentunya kita memiliki kandidat-kandidat negara yang juga ingin menjadi tuan rumah seperti Australia, Jerman, jenifikasi dari Korea, Qatar dan juga India. Tapi kami juga dalam kesempatan atas tadi menyampaikan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia yang cukup confident untuk berkompetisi dengan negara-negara lain mengingat keadaan cuaca maupun suhu yang relatif stabil di Indonesia, keamanan, keramahan, kuliner, keindahan dan lain-lain menjadi pertimbangan utama. Dengan dasar itu juga kita juga menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah perjuangan yang nanti akan menjadi legasi. Karena surat Bapak Presiden Republik Indonesia yang dibuat di tahun 2018 itu sudah menjadi dokumen sejarah yang mengangkat harkat dan martabat Indonesia ke level yang paling tinggi di kanjak olahraga dunia, yaitu menjadi kandidat tuan rumah olimpiade maupun para olimpiade 2032. Dan harapannya apabila kita diberikan kepercayaan ini akan menjadi legasi kita semua menjadi sebuah sejarah baru lagi dalam sejarah Indonesia. Dan harapan dari IOC sendiri itu bisa terpenuhi karena ketika ini Indonesia diberikan kepercayaan maka sejarah baru juga terukir di dalam dunia olimpiade yaitu untuk pertama kalinya olimpiade diadakan di Asia Tenggara. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua kepercayaan yang dibaksud, harapannya tentunya kami memohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar bisa mendoakan dan juga berjuang bersama kita untuk membutuhkan bahwa Indonesia juga mampu untuk menjadi tuan rumah olimpiade maupun para olimpiade di tahun 2017. Yang pertama tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Memoran tadi bahwa kita fokus untuk proses bidding karena proses bidding ini sangat penting dalam waktu beberapa tahun ke depan ini akan menjadi pertandingan untuk memenangi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah olimpiade maupun para olimpiade. Dan mungkin sekaligus juga untuk diketahui rekan-rekan sekalian kalau untuk olimpiade dan para olimpiade itu biasanya digabung sama seperti di Tokyo itu panitian itu satu. Karena IOC dan IPC itu biasanya di merger mereka. Dan proses ini kita lakukan tadi hasil dari atas bahwa kita sudah mengajukan anggaran multi-year selama 3 tahun yang sifatnya konsultasi dan tentunya kami akan terus berkomunikasi dengan para stakeholder terutama Kementerian Pemuda dan Pemuda dan Pemuda dan Pemuda dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mempertanggungjawabkan anggaran yang akan digunakan selama 2 tahun ke depan. Tapi tentunya karena salah satu proses penting dalam bidding ini yaitu pooling sehingga kami sangat membutuhkan dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. IOC sudah menyampaikan bahwa kota yang akan menjadi tuan rumah itu harus kota yang memiliki legasi, sustainability, support dari masyarakat, dan ini juga ekofrenik. Terkait dengan venue sendiri, tadi bertanyakan kota mana. Sebetulnya melalui Olympic Charter itu bisa disampaikan bahwa saat ini dengan norma baru, Olimpiade itu bisa dilaksanakan di multi-city, bahkan juga multi-country. Kami awalnya itu sempat menyampaikan kepada IOC untuk melaksanakan di multi-country, tapi sesuai dengan saran yang disampaikan oleh IOC langsung bahwa Indonesia itu adalah negara yang cukup banyak membeli potensi sehingga bisa dilaksanakan hanya di Indonesia saja. Jadi hanya di Indonesia artinya bisa multi-city, jadi memungkinkan untuk menggunakan semua fasilitas olahraga yang ada di seluruh Indonesia. Terkait dengan resesi sendiri tadi yang disampaikan bahwa kita masih bicara 12 tahun depan, tapi melihat refleksi dari referensi dari negara-negara sebelumnya. Kalau kita ingat dulu Australia tahun 1956, itu juga ekonomi lagi nggak baik gitu. Jadi 12 tahun sebelum tahun 1956, bahkan 12 tahun sebelum tahun 1988, kalau teman-teman ingat Korea Selatan sebelum menjadi tuan rumah Olimpiade, itu juga bukan di dalam situasi ekonomi yang mudah gitu. Kita bersyukur hari ini Indonesia dapat kita rasakan bersama, terlepas dengan semua angka-angka, bahwa hari ini kita dalam kondisi ekonomi yang sangat stabil, dan kita semua percaya bahwa hari-hari ke depan Indonesia akan mendapatkan posisi ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi kami cukup konfiden bahwa dengan perkembangan dan pertubuhan ekonomi Indonesia, insya Allah kita akan menjadi tuan rumah penyelenggara Olimpiade maupun para Olimpiade yang terbaik. Dan kami sendiri sudah berkomunikasi langsung dengan cabur-cabur yang akan menjadi potensi, dan untuk menjadi peserta di Olimpiade sendiri, karena harapannya, tentunya, kondisi Olimpiade itu ada 28 cabur pasti, dan 5 cabur tambahan. Dan harapannya, salah satu dari 5 cabur tambahan itu adalah pencaksilat yang merupakan olahraga yang berasal dari Indonesia. Sama seperti karate ketika dipertandingkan di Jepang nanti, dan juga tepunduk ketika dipertandingkan di Korea Selatan. Nah ini akan menjadi perjuangan kita, kita masih punya waktu beberapa tahun ke depan, dan harapannya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kami akan bekerjasama dengan semua stakeholder, terutama dengan Kemenkora, ONI, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih.